Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Hai teman-teman, berjumpa lagi nih bersama saya Putriana Tandra dalam Murotalk MoMedia, seorang talk show Untuk teman-teman yang belum follow dan subscribe youtube channel Unamin TV Yuk di follow dan di subscribe Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Follow juga ya seluruh akun media sosial Unamin Official Karena kita selalu update informasi dan berita terbaru dan menarik di situ Oke teman-teman, jadi di sesi Murotalk kali ini kita akan sharing terkait guru sebagai pendidik di era revolusi industri 4.0 bersama narasumber kita Beliau adalah dekan FKIP Unamin, ini dia Ibu Herianti SPD MPD Halo assalamualaikum Bu Herianti Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Nah Ibu Herianti ini kan sebagai dekan FKIP Unamin nih Boleh dong pertama-tama Ibu perkenalkan nih profil singkat dari FKIP Unamin, silahkan Bu Oh iya FKIP itu singkatan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unamin Ya tentunya Universitas Momodaya Sorong Ada dua program studi di fakultas ini di tahun 2006 Yaitu program studi pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris Dan Alhamdulillah tahun ini kita ada program studi baru Namanya program studi pendidikan guru sekolah dasar atau yang mungkin lebih dikenal dengan PGSD Dan Alhamdulillah tahun ini kita sudah menerima mahasiswa baru untuk program studi PGSD tersebut Iya, baik Bu sekarang kan kita udah masuk nih di kurikulum baru Yaitu kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah mungkin Ibu bisa jelaskan secara singkat nih terkait kurikulum tersebut Lalu bagaimana sih FKIP Unamin menyikapi dan beradaptasi dengan kurikulum tersebut? Oh iya Memang benar kurikulum yang sekarang itu yang lagi dicanangkan oleh pemerintah Yang harus dilakukan oleh seluruh program studi itu disebut MBKM seperti yang tadi dikatakan Dan kurikulum itu sebenarnya untuk menjawab tantangan zaman yang dulunya kan kalau kita belajar di program studi tertentu Merasa kita belajar apa sih untuk apa? Nah MBKM ini menjawab tantangan tersebut Jadi sekarang itu kurikulum di program studi harus sesuai dengan profil atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh lulusannya setelah lulus Setelah jadi alumni jadi sekarang itu sangat gampang untuk memilih program studi Karena cukup melihat profil yang ada Mau jadi apa? Apakah program studi itu menjadikan profil tersebut? Ya silahkan masuk jika seandainya cita-cita Anda ada dalam profil tersebut Karena profil itu akan menentukan nanti adik-adik mahasiswa mahasiswa belajar apa di sana Dan sudah disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan zaman Baik Bu, jadi diluncurkannya program MBKM ini adalah untuk menyiapkan SDM yang unggul di era serba industri ini Iya benar sekali Jadi nanti calon SDM-SDM masa depan itu dibekali sesuai dengan pekerjaan mereka Sesuai dengan zaman yang ada Contohnya kayak revolusi industri 4.0 ini Mereka harus belajar dengan cara itu Belajarnya lebih banyak praktik karena yang dikuatkan adalah kompetensi Jadi bukan hanya teori Belajar dengan teori itu zaman dulu Sekarang itu zaman now harus belajar Menguatkan kompetensi Sesuai dengan teori Dan sesuai dengan konteks atau zaman yang ada sekarang ini Oh iya mohon maaf lupa Tentunya karena itu sebuah kebijakan pemerintah Kami di FKIP Alhamdulillah menyikapinya sangat gesit Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di tahun 2020 ketika pertama kali kurikulum ini di launching Kami menjadi salah satu perguruan tinggi atau program studi yang memperoleh HIPA Namanya HIPA Kerjasama MBKM Dan kami saat itu di program studi pendidikan bahasa Inggris Dan sekarang program studi pendidikan matematika juga sudah merekonstruksi kurikulumnya Menjadi kurikulum yang menunjang MBKM Jadi kita sudah melakukan itu sejak awal Segera setelah kebijakannya keluar Ya baik Bu Nah kalau kita berbicara terkait pendidikan nih Pasti tidak lepas dari peranan seorang guru Nah jadi sebenarnya apa aja sih peran seorang guru itu Lalu bagaimana menghasilkan lulusan yang siap di era revolusi industri per poin odibu Kalau kita bicara tentang peran guru Sebenarnya peran guru zaman sekarang ini bergeser Kalau dulu kan di zaman dulu itu Peran guru itu sebagai sumber pengetahuan Sekarang dengan cepatnya informasi Dengan pandainya anak-anak zaman sekarang memperoleh informasi melalui gadget Maka peran guru sekarang itu bukan lagi sebagai pusat informasi Tetapi sebagai motivator, sebagai fasilitator Jadi sekarang itu guru mau tidak mau harus menggeser perannya Mereka harus belajar Makanya itu kami di FKIP mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kami Belajar segala sesuatu tentang teknologi Guna mereka siap menjadi guru terbaik untuk masa depan nantinya Jadi jelas ya bahwa peran guru ini memang tidak dapat tergantikan dengan teknologi Itu sudah fix politiknya Iya benar, sebenarnya memang benar bahwa walaupun secanggih-canggihnya teknologi Dia tidak mungkin akan menggantikan peran guru Karena memang teknologi bisa memberikan segala informasi Tapi teknologi tidak bisa mendidik, peserta didik untuk memiliki attitude yang baik Sedangkan seperti yang dicanangkan pemerintah untuk siswa sekarang itu disebut pelajar Pancasila Pancasila itu ibarat kata mereka harus memiliki kompetensi efektif yang baik Jadi sikapnya harus baik, attitude-nya harus baik dan itu tidak bisa digantikan oleh teknologi Yang harus mengajar adalah guru Jadi bagaimana caranya guru itu menjadi tantangan lagi Bagaimana caranya guru mampu menenamkan attitude yang baik di dunia serba cepat dan serba muda akibat teknologi ini Baik Bu, lalu bagaimana nih menghasilkan lulusan yang siap di era revolusi industri 4.0? Alhamdulillah dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang tadi itu Yang kita cerita tadi itu Kan anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang serba cepat dengan bantuan teknologi ini Makanya itu di program studi kami, semua program studi sudah kami lakukan proses perkuliahan dengan mata kuliah-mata kuliah yang memungkinkan mereka untuk menggunakan teknologi Memanfaatkan teknologi, baik itu dari segi pemberian tugas, bahkan dari sisi mata kuliah juga Jadi kami sudah mempersiapkan mata kuliah ICT for learning, kemudian ICT for teaching Jadi ICT in learning and ICT in teaching Jadi mereka belajar bagaimana memanfaatkan teknologi untuk belajar dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mengajar Dan selain itu sekarang tugas-tugas berbasis teknologi untuk mempersiapkan mereka terbiasa dengan teknologi Ya oke Bu, nah kalau untuk menciptakan atau menghasilkan lulusan yang siap di abad 21 nih Pasti tentunya juga harus ada persiapan oleh para guru dan tenaga kependidikan Nah untuk persiapannya dalam menghadapi perkembangan zaman itu seperti apa sih Bu? Untuk persiapannya itu ya jelas lah sumber daya manusia seperti dosen harus kami siapkan Alhamdulillah di FKIP 27 dosen untuk 2 program studi Bahkan ditambah lagi 6 dosen baru untuk program studi PGSD Adalah dosen muda yang tentunya sangat akrab dengan teknologi dan cakep di bidang teknologi Dan tentunya memiliki kompetensi yang bisa mereka gunakan dalam proses belajar mengajar Agar anak-anak didik tidak hanya cakep teknologi tetapi juga memiliki etitude yang baik Karena seperti yang kita ketahui walaupun cakep teknologi ataupun kecerdasan intelektualnya bagus Tapi kalau kecerdasan emosinya kurang gak akan laku di pasaran alias kurang bisa bekerja sama dengan yang lain Jadi dua hal yang kami tekankan yaitu cakep teknologi dan cakep etitude Oke jadi cakep teknologi dan cakep etitude Nah oke Bu selanjutnya nih untuk pelajaran Kira-kira ada gak sih Bu mata kuliah atau materi pembelajaran yang diajarkan saat proses perkuliahan Terkait perkembangan teknologi nih Bu? Ya tentunya seperti tadi yang saya katakan itu Jadi media pembelajaran kan kita kan pendidikan nih Jadi kayak mata kuliah media pembelajaran, mata kuliah TEFL, mata kuliah micro teaching Maka itu kuliah ICT in teaching, ICT in learning semuanya berkaitan dengan teknologi Jadi anak-anak didik disiapkan untuk bagaimana mereka membuat media pembelajaran yang berbasis teknologi Bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi Jadi bahkan mereka diminta untuk bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain di jurusan Yang mungkin bisa membantu mereka untuk mengembangkan teknologi alias media pembelajaran yang mereka harapkan Jadi kami bersatu bersinergi dengan dosen-dosen melakukan itu Agar teknologi, kecakapan teknologi dan kecakapan etitude itu bisa kami peroleh Dan Alhamdulillah anak-anak kami sekarang sudah mulai bisa dan itu sebuah kesyukuran buat kami Oke baik Bu luar biasa ya Nah selain proses belajar-mengajar di dalam kelas nih Ada nggak sih Bu pemberian ilmu terkait perkembangan teknologi contohnya nih seperti seminar atau lain sebagainya Oh tentunya karena kami itu di FKIP sekedar informasi Sekarang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang terbaru kami Jadi mahasiswa itu dibekali kegiatan soft skill jadi meningkatkan kemampuan mereka dalam bernalar melalui teknologi, kemampuan literasi digital, kemampuan mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin rumit dengan memberikan seminar, sosialisasi bahkan workshop, pengambangan media pembelajaran yang diberikan oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya Jadi jangan salah selain di proses perkuliahan Dan mahasiswa-mahasiswa kami juga dibekali kegiatan-kegiatan sejenis seperti seminar, workshop, dan lain-lain Supaya mereka lebih mampu dan lebih faham dan lebih siap tentunya nantinya di dunia kerja Oke keren-keren Gue selain menjadi dekan FKIP nih, ada gak sih kesibukan ibu yang lainnya? Ya tentunya dekan ini hanya jabatan sementara dan tentunya ini tanggung jawab juga Selain menjadi dekan ya tentu ibu rumah tangga juga Alhamdulillah saya juga sebagai reviewer PKK MDT Kemudian aktif di kegiatan kampus mengajar Kemudian saya juga pengajar praktik guru penggerak dan biasa menjadi narasumber-narasumber pendidikan Dan tentunya sebagai dosen saya harus aktif melakukan catur Dharma di pergulan tinggi Muhammadiyah Jadi ya banyak hal yang harus kita lakukan dan harus tetap produktif dan tentunya harus adaptif Supaya tidak digerus oleh zaman yang penuh dengan teknologi ini Ya benar banget, setuju sih ibu Nah terakhir nih ibu mungkin ada pesan atau motivasi ibu buat guru, dosen, atau tenaga pendidikan yang lainnya Dan kepada mahasiswa nih agar mereka siap terjun di era revolusi industri 4.0 Atau bahasa golnya biartung teragapte gitu Ya iya tentunya Untuk para guru atau calon guru Untuk guru dulu ya Untuk guru tentunya yang perlu saya pesankan sekarang itu Untuk rajin-rajin melakukan refleksi Kenapa perlu melakukan refleksi Karena kita harus mencari tahu Apa kelemahan atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa Atau kelemahan kita dalam proses belajar mengajar Sehingga siswa kita tidak bisa menerima pelajaran dengan baik Tentu kita harus introspeksi dan melakukan perubahan-perubahan yang terbaik Guna anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan Yang kedua guru sekarang itu harus adaptif Kenapa saya sebut adaptif Sekarang itu zaman berubah dengan sangat cepat Seperti yang kita alami kemarin Tiba-tiba harus zoom semuanya Willy-nilly atau mau tidak mau Ya semua guru harus ikut zoom Gaptek atau nggak gaptek harus bisa Jadi makanya guru harus adaptif Inovatif, kreatif Dan itu harus dilakukan sekarang Makanya itu untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi kami Kami juga mengharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi Tetap semangat untuk belajar Saya tahu dengan kurikulum MBKM ini Mereka harus selalu melakukan project-based learning Banyak melakukan tugas Karena memang kompetensi yang kami harapkan Jadi banyak tugas justru itu bagus Itu artinya setiap mahasiswa harus belajar Menggali potensinya sendiri-sendiri Supaya bisa berguna dan memanfaat Dan bisa berdiri sendiri nantinya Karena saat menjadi guru Kami tidak akan dibantu mereka lagi Tetapi mereka sudah harus bisa membuat semuanya sendiri Dan itu sudah kami lakukan Dan semoga mereka bisa siap nantinya Iya, jadi gitu ya teman-teman Oke, terima kasih nih Bu Herianti atas jawabannya Terima kasih juga ya Bu Karena sudah berkenan hadir nih di studio kami Oke teman-teman, jadi sudah jelas ya Bahwa peran guru itu tidak dapat tergantikan Dengan teknologi secanggih apapun Karena guru itu diperlukan untuk membentuk Karakter anak bangsa Yaitu dengan menanamkan budi pekerti Dan nilai kebaikan lainnya Nah teman-teman, saya ingatkan kembali ya Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Unamin Oficial Akhirnya, saya Putriana Tandra Famit undur diri Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye